Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo Sobat, kita jumpa kembali di channel Heiji Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang Cara edit di print preview pada Microsoft Word Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai Sekarang saya sudah membuka File Microsoft Word 2010 Tampilannya seperti ini Dan akan saya lanjutkan Menampilkan print preview pada Microsoft Word 2010 Caranya saya klik file Kemudian saya klik print Sehingga muncul tampilan seperti ini Yang sebelah kanan Ini adalah tampilan print preview Microsoft Word 2010 Kemudian yang sebelah kirinya Di sini menu untuk men-setting printernya Berbeda dengan Microsoft Word 2007 Pada Microsoft Word 2007 ke bawah Tidak ada menu untuk men-setting printer pada print previewnya Kemudian di sini halamannya bisa kita geser Dengan cara klik panah ya Kemudian bagaimana cara mengubah tampilan print preview 2010 Biar mirip dengan tampilan yang ada pada print preview Microsoft Word 2007 Ya caranya pada menu ribbon ini kita klik kanan Kemudian kita pilih customize the ribbon Kemudian kita masuk ke choose common from Kemudian kita pilih all common Kita tunggu Setelah muncul all common Kemudian kita geser ke bawah Kita cari print preview edit mode Setelah ketemu print preview edit mode Kemudian kita klik Kemudian kita masuk Ke menu sebelah kanan Kita klik new tab Karena kita mau menambah menu baru Atau tab baru Kemudian setelah masuk new tab Kemudian baru kita kembali ke print preview edit mode Kemudian kita masukkan atau kita tambahkan Dengan cara klik add Sehingga print preview edit mode Masuk di menu baru yaitu new tab Kemudian kita klik ok Dan sekarang di menu ribbon Sudah muncul menu baru yaitu new tab Kalau kita klik Akan berisi print preview edit mode Dan menu new tab Ini bisa kita ganti namanya Atau kita rename Dengan cara kita klik customize ribbon Kemudian new tab kita klik Kemudian kita klik rename Sehingga muncul tampilan seperti ini Kemudian new tab Kita ganti namanya Dengan Nama yang kita sukai Misalnya saya ganti dengan edit print preview Kemudian kita klik ok Kemudian kita klik ok Dan sekarang Menu new tab Sudah berubah menjadi menu edit print preview Yang isinya Print preview edit mode Dan sekarang akan kita praktekan Kita klik print preview edit mode Dan ternyata Sekarang tampilan print preview nya Sudah mirip dengan microsoft word 2007 ke bawah Jadi tidak muncul settingan printer nya Jadi sudah menyerupai tampilan print preview pada microsoft word 2007 Dan Pada print preview kita bisa mengedit tag nya Dengan cara kita masuk ke tool magnifier Kemudian centang kita hilangkan Dengan cara kita klik centang Nanti centang nya hilang Kalau centang sudah hilang Kita sudah bisa mengedit tag pada print preview Nah ini contohnya Jadi kita bisa mengedit tag Kemudian kita tutup Kita kembali ke Awal Demikian tadi Cara edit di print preview Pada microsoft word Jika ada kesulitan Bisa ditanyakan di kolom komentar Jika ada kesalahan Saya mohon maaf Terima kasih sudah menonton video kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video kami